Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan mengaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan saya juga ditemani oleh dua sahabat saya nih yang sudah hadir di sini, para pemirsa. Bang Jainuddin dan Mas Eko. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, Bahasan kami kali ini tentang kecanduan narkoba. Begini Pak Ustadz. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya ditanyai lah oleh teman saya itu, yang mana anaknya teman itu kecanduan narkoba, Pak Ustadz. Sampai terjadi macam-macam lah. Teman saya ini juga bingung, karena ya uangnya habis untuk. Anaknya minta ini, minta itu, kuliah, ternyata ketahuan, kecanduan narkoba. Saya ya ditanyai gitu ya, bingung juga Pak Ustadz. Jadi sebenarnya gimana ya Pak Ustadz, kecanduan narkoba. Apakah ada unsur-unsur ahlak atau bagaimana Pak Ustadz? Ini mohon penjelasan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sebenarnya semua sifat candu itu ada unsur ahlaknya yang tidak baik. Jadi, kecanduan narkoba, kecanduan game, kan gitu ya. Kecanduan, apa namanya, nonton film yang saru itu. Kemudian kecanduan judi, kan gitu ya. Nah, itu ada ahlak yang tidak baik yang dilakukan menurut dia itu diakini. Jadi, kecanduan itu, akhlak tidak baik yang diakini itu benar. Contoh, dia pakai narkoba, diakini narkoba ini bisa menghilangkan masalah. Diakini oleh dia. Sehingga tidak ada masalah sepertinya, tidak ada masalah. Itu diakini, seperti itu salah. Yang harusnya diakini itu Allah. Yang diakini itu Quran. Yang diakini itu Rasulullah. Yang diakini termasuk adalah hari akhir. Ya, hari kiamat itu. Nah, itu yang diakini itu malah boleh. Tetapi, orang yang kecanduan narkoba itu yang diakini adalah narkoba inilah yang menyelesaikan masalah dia. Sehingga pada saat itu diakini, kemudian dia makek. Jadi, ada jin yang masuk ke dalam otaknya, motoriknya, seluruh tubuh termasuk jantungnya itu. Menyusun suatu keyakinan, kalau dia tidak pakai narkoba itu, dia tidak nyaman sudah. Oh, enggak percaya diri. Enggak pede, enggak ini. Jadi, kalau ada suatu masalah, dia harus makek. Memang aja seperti itu. Nah, sehingga pada saat orang itu tidak memakai, disitulah dia sakau. Karena sudah sering makek, kemudian enggak makek, sakau. Nah, sakau itu dari mana? Dari orang-orang pintar yang bermain dengan darah, keracunan katanya. Iya, boleh. Tapi kalau saya enggak. Yang bikin sakau itu sebenarnya, orang sakau karena narkoba, salah satunya narkoba, itu sebenarnya karena kesurupan. Kalau menurut saya, kesurupan. Orang yang sakau main game, sehingga pada waktu HP itu diambil itu, dia gerak terus saja, dia. Seperti itu. Itu sakau, itu kesurupan sebenarnya. Nah, itu ada racunnya enggak? Nah, nanti dibilang racunnya psikologisnya dia, nah kan sama. Sebenarnya bukan masalah racun secara harfiah. Bukan, tetapi itulah yang namanya kecanduan. Ada sesuatu yang diakini bahwa itu, yang salah itu adalah baik atau benar. Kalau narkoba, ya narkoba ini memaknya yang bisa menyelesaikan masalah. Memaknya diakini narkoba itu bisa mengecilkan tubuhnya. Kan begitu ya. Dia pakai sabu, memaknya. Itu kan bisa mengecilkan tubuh. Itu bukan mesin, tubuh maksudnya. Kalau dia pakai sabu, kemudian dia males makan. Maksudnya menurunkan berat badan. Tidak juga seperti itu, sebenarnya enggak ada unsur bisa menurunkan berat badan. Jadi, kalau orang pakai sabu biasanya loh ya, dengan takaran tertentu, dia tuh maunya gerak. Oh, tapi makan enggak nafsu. Enggak makan enggak apa-apa, maunya gerak lah. Karena akhirnya tubuhnya mengecil sebenarnya. Jadi tambah stamina gitu, Ustaz? Kenapa? Tambah stamina gitu. Itu kan adrenalinnya yang dikenjot istilahnya, apa namanya, di pacu istilahnya. Nah, intinya gitu, apa, pil-pil yang, pil gedek gitu kan sama. Itu kan pil koplo loh ya. Zaman dulu. Banget itu, pil gedek sama pil koplo beda. Kalau pil koplo itu, kalau diminum itu orangnya ho-ho, koplo gitu. Kalau pil gedek itu diaktif malahan. Nah, itu biasanya digunain oleh orang-orang tertentu itu untuk menurunkan berat badan, katanya. Ya, olahraga aja biasa. Ya, seperti itu. Nah, kecanduan itu enggak cuma narkoba. Game juga sama. Kalau mau diakini bahwa saya kalau enggak main game itu kayaknya enggak nyaman deh, enggak enak deh. Pokoknya sehari-hari saya harus nyaman. Nah, sehari-hari dia itu harus main game. Nah, itu mengalahkan, apa namanya, mengalahkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Harusnya kalau memang seseorang Islam itu belajar baik, walaupun itu anak, ya dihajarkanlah dekat sama Allah Ta'ala. Intinya, sebenarnya, narkoba itu adalah di orangnya biasanya, dia meyakini narkoba itu kalau dia enggak pakai, dia enggak pede, atau dia bisa, narkoba dia pakai itu bisa menghilangkan semua masalah. Keyakinan yang salah yang dianggap benar. Padahal keyakinan kita sebagai seorang Islam kan, salah satunya iman kepada Allah Ta'ala itu kan keyakinan. Oke, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Suatu ketika, saya dapat kabar, yang sampai kekaget-kaget saya, Ustaz, teman saya ini, termasuk pengurus masjid lah, terpandang gitu kan. Anak-anaknya, keluarganya semua baik-baik semua, Ustaz. Tiba-tiba ada kabar, anak ketangkep, Ustaz, bawa ganja dalam jumlah besar. Oh ya, berapa kilo? Satu kiluan. Oh, lumayan. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, setelah saya lihat, dia bergaul dengan bandar narkoba, bandar ganja lah istilahnya. Nah, apakah pergaulan juga menentukan perilaku anak ini? Atau di keluarga, ini udah akhir balik nih Ustaz, udah keluar dan udah kerja gitu, udah keluar kuliah gitu, tapi udah kerja juga. Apakah karena orang tua, Ustaz? Iya, sebenarnya kasus ini ada beberapa teman-teman dakwah itu bilang, oh itu sholatnya kurang bener. Boleh, kan gitu ya. Karena memang bisa saja sholatnya kurang bener bisa, tapi kan kita tidak tahu. Tapi intinya adalah perilaku, perilaku menjimpang itu banyak keadaan. Bisa keadaan lingkungan, tapi juga tidak bisa disalahkan. Bisa juga keadaan secara psikologis atau perilaku dulu orang tuanya. Biasanya, gimana? Kalau ini bukan mau njelek-njelekin, ya enggak ya, begini. Kalau dulu orang tuanya, biasanya, ini kan ketangkep berarti ini kan ada aib ya, terbuka. Biasanya dulu orang tuanya itu agak sering membanggakan salah satu anaknya. Biasanya, biasanya seperti itu. Maksudnya, anaknya itu, oh anak saya itu ngajinya bagus, oh anak saya itu pandai umpamanya. Tidak mesti yang ketangkep ini? Bisa saja yang ketangkep itu. Bisa saja yang ketangkep itulah. Jadi, ada yang dibanggain. Tapi padahal orang tuanya sholatnya juga tertib. Nah, cara Allah mengingatkan dengan hal-hal yang berbau fasik tersebut, ya seperti itu. Membanggakan nasab, itu dianggap fasik. Membanggakan harta, dianggap fasik oleh Allah Ta'ala. Membanggakan pekerjaan, fasik. Bisa saja orangnya membanggakan anaknya itu. Bisa saja enggak sama hajiji. Bisa, tapi ke teman-temannya, bapaknya, atau teman-temannya, ibunya itu dibanggain. Dulu, dulu. Sehingga suatu ketika, kan bapaknya juga, ya. Akhirnya, di titik itulah cara Allah meletakkan anaknya dibanggain masalah agama, umpamanya. Nah, di titik di situ, anaknya diizinkan oleh Allah Ta'ala ketemu dengan orang-orang yang penjual-penjual ganja atau narkoba. Nah, karena anaknya dibanggain agama, anaknya enggak bisa menilai bahwa dengan ketemu sama orang itu harusnya menjauh. Harusnya mendekat dengan orang-orang yang soleh. Tapi karena memang sering dibanggain tentang agamanya yang baiklah, nurut sama orang tua lah. Pokoknya dia anak yang nyenengin hati orang tua itu di luar. Yang akhirnya menjadi bumerang, karena memang tidak boleh membanggakan nasab. Enggak boleh sebenarnya. Makanya, insya Allah, cara Allah memberikan ujiannya seperti itu. Jadi, tidak boleh kita membanggakan sesuatu, walaupun itu ilmu, ibadah kita enggak bisa kita banggakan. Apapun, agar orang itu biar menilai kita baik atau pintar atau jago atau tidak perlu. Biasa saja. Nah, di titik itulah nanti Allah akan membuat, membuat, membuat aib itu muncul. Seperti itu. Nah, insya Allah yang saya amati, begitu uji. Ayahnya, ibunya juga pengen anak-anaknya kan soleh. Soleha. Nah, pada saat anak-anaknya atau ibunya itu sering berdoa seperti itu, kan tetap diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika kan anak-anaknya itu sudah ketemu sama bandar ganja tersebut. Nah, disinilah mau diuji dan doanya dikabulkan menjadi soleh. Ya kan, menjadi soleh kan dia nanti tetap jualan ganja, tapi pura-pura sholat atau sholat. Eh, enggak ketemu. Ya kan? Akhirnya, ketemulah dia tidak dengan hanya bandar ganja dan penjualnya dan pembelinya, tapi ketemulah dia dengan para polisi. Akhirnya, cerita itu menjadi aib yang dulunya dia banggakan. Insya Allah seperti itu. Kalau supaya doa orang tuanya itu dikabulkan dengan cara anaknya ini tanpa ditangkap, tapi menyadari dan bertobat untuk ke jalan Allah, itu doanya seperti apa tuh ibunya atau orang tuanya? Bisa aja begini, jadi kadang orang Islam itu doa itu langsung menuju titik waktu sekarang. Orang Islam itu jarang, saudara-saudara kita, termasuk kita itu jarang berdoa itu diawali dari dulu. Coba sekarang, kalau haji lihat anaknya berantem sama istri. Doanya dulu apa sekarang coba? Sekarang. Nah kan sekarang, kan jarang, ya Allah jika dulu istri saya itu enggak blek, dikasih tau orang tua, ngeyel, ngeremein atau apa, ampuni. Kan jarang, doa seperti itu, itu jarang. Jadi orang itu berdoa itu sekarang. Ya Allah, aku lagi berhutang, ada uang bank, saya harus bayar sekian ratus juta. Kan sekarang, kemarin sebelum dia itu berhutang itu apa dalam sininya? Kan enggak pernah. Jadi orang Islam itu tidak diajarkan oleh guru-gurunya, maksud saya itu ya guru-gurunya beliau-beliau itu. Bagaimana kalau cara melakukan sesuatu itu awali, harus dengan baik. Jadi orang Islam pun juga harus datang ke ustadznya atau kiyainya, ya jangan terus Pak Yai atau ustadz saya punya utang. Ya jangan seperti itu. Nah kalau dikituin ya ustadznya bingung pasti. Kan gitu sih. Nah, jarang sekali orang itu berdoa dulu. Itu sangat jarang. Doa itu sekarang. Paham? Jadi orang walaupun ayahnya itu, dia itu aktif di meju, jarang doa itu untuk yang dulu. Jarang doa itu, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang aku lakukan sejak akhir balikku hingga saat ini, yang selalu melanggar firman-firmanmu dalam Quran dan Sunnah Rasulmu, jarang orang seperti itu. Karena merasa dulunya enggak pernah berdosa. Memang, karena memang diajarkan oleh para guru-guru mereka yang walau alam ya, saya enggak ngerti. Itu ya begitu, karena mereka merasa enggak punya dosa. Lah kalau ada masalah, itu ya nunjuknya ya Allah aja yang salah kesan mereka loh ya. Kenapa? Lah itu kan sebenarnya dari perilaku mereka sendiri. Yang mereka tidak pernah mau berkaca bahwa banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan masa-masa lalu. Nah itu cara Allah mengingatkan seperti itu. Enggak mungkin Allah itu berbuat dolim kepada hamba-mbanya. Itu udah enggak mungkin, itu udah tertulis di dalam Quran dan banyak ayat yang menceritakan seperti itu. Jangan berpikir itu kesannya Allah itu dolim. Enggak boleh. Ya haruslah berkaca diam. Bagaimana wujud muhasabah? Namanya muhasabah atau evaluasi berkaca, merangkai kesalahan kita masa-masa lalu itu kan harus difaham. Ya, ya dulu saya banyak gini, gini. Begitu. Sehingga banyak kalimat-kalimat bagus. Jangan ingat kamu berbuat baik, tapi banyaklah ingat kamu berbuat dosa. Maksudnya kalau kita ingat berbuat baik terus sombong. Kalau ingat kita itu selalu berbuat dosa, ketemunya ya kita mohon ampun terus. Kan begitu. Tapi kebanyakan dibalik. Berbuat dosanya, enggak ingat. Berbuat baiknya, diingat-ingat. Kebanyakan dibolak-balik seperti itu. Banyak. Sehingga kasus-kasus yang ada di, kita dengar di berita, kita dengar di Youtube, itu kan seperti itu. Ustaz, mau tanya juga Ustaz. Menyambung yang tadi kecanduan-kecanduan itu ya Ustaz. Ada yang kecanduan narkoba, ada kecanduan judi online, ada kecanduan macam-macam. Ustaz, ini di tetangga saya itu kebetulan, ini orang kaya Ustaz. Suka menyantunya orang yatim, gitu. Cuman, ini apakah sama nih Ustaz? Anaknya itu, nyuri. Kecil-kecil sih nyurinya, jadi kayak klepto gitu. Waktu itu ditutupin sama bapaknya, orang kaya Ustaz. Tapi orang kaya anaknya klepto Ustaz. Apakah, ya nyuri. Apa itu juri? Jadi melihat dompet, tarik, handphone gitu, tarik, gitu. Padahal orangnya ketua anaknya kaya Ustaz. Apakah sama itu Ustaz? Insya Allah sama. Jadi pada saat dia itu memberikan sedekah, itu dia pamer biasanya. Pada saat dia pamer, itu lupa. Kalau Allah itu nanti akan mempersiapkan ujian, sama. Apa yang dia pamerin di sedekah, nanti dibalas oleh Allah Ta'ala dengan anaknya. Anaknya nyuri-nyuri. Nah, kan sama itu. Dia sedekah itu, oh saya habis dari sana, kemarin ngasih ini. Jadi sebenarnya ceritanya bisa saja kelihatan baik. Anaknya itu, anu di sana itu, anak-anaknya itu begini kekurangan. Tapi Alhamdulillah, saya bisa anu. Padahal ya nggak ada pertanyaan, nggak ada ini. Nah, itu namanya kebanggaan bersedekah yang memang dia munculkan agar dia itu dinilai baik. Insya Allah seperti itu. Makanya, jangan kita itu bersedekah itu untuk duniawi. Nggak usah. Kalau bisa, orang lain nggak perlu tahu. Seberatnya itu tangan kanan itu memberi, memberi. Tangan kiri itu nggak perlu tahu. Maksudnya nggak perlu diceritain. Kalau memang nggak ada orang yang bertanya dan tidak ada manfaatnya, kalaupun kalau kita bercerita. Nggak perlu. Biasa saja, tutup. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, itu salah satunya. Insya Allah seperti itu. Karena kalau memang dia bersedekah karena Allah Ta'ala, Insya Allah anaknya tertip-tertip. Insya Allah. Coba kita tes ya. Kalau ayahnya baik, ibunya itu baik. Tidak emosional. Anak-anaknya mesti Insya Allah juga baik-baik. Rata-rata. Coba kita tes. Tes, ayahnya baik, ibunya ngomel. Anaknya baik atau ikut ngomel? Ci? Ada ngomel, ada nggak? Rata-rata. Rata-rata ngomel. Pertanyaan saya, yang ngomel ini ibunya? Yang cerewet atau yang emosional ibunya? Anak itu ke bapaknya ngomel apa nggak? Nggak. Nggak. Pinter. Ke ibunya sering berantem apa nggak? Sering. Nah, seperti itu sebenarnya. Padahal ibunya juga sholatnya tertib. Tertib lah. Saya anggap tertib itu lima waktu jelas. Kadang sunnah dikerjain. Kenapa? Tapi ada perilaku yang memang tidak boleh. Nggak tahunya dulunya ibunya kalau dinasihatin orang tuanya, susah. Ya, akhirnya karena memang itu dianggap biasa dengan suaminya. Berani sama orang tuanya. Berani kan gitu. Lupa bahwa dia punya anak. Seperti itu. Nah, biasanya orang tua seperti itu sama anaknya dikucilin. Anaknya juga nggak mau. Kan gitu. Nah, sama kalau mamanya si istri sama suami berantem terus nih. Si anak nanti mirip. Kalau diatur sama salah satu, sulit. Pokoknya anak ini aja berantem aja. Betul nggak tuh? Betul. Bener ini? Bener. Ya, bener. Bener, bener, bener. Ya, ya. Jadi jelas. Anaknya juga sulit diatur. Karena orang tuanya suami sih berantem terus. Anaknya sulit diatur. Kelihatannya sih, ini keluarga kok baik-baik ya, diem-diem. Tapi kalau memang ada interaksi, sering nolak pasti. Bukan anteng di rumah ya. Interaksi itu didengarkan pasti sering nolak. Nah, inilah salah satu cara Allah mengingatkan. Makanya ujian itu banyak dan setiap hari. Dan apakah anak seperti itu karena sholatnya? Bisa, tapi tidak melulus sholat. Karena ada genetik. Kemudian ada dosa yang dia lakukan, yang merasa. Itu bukan dosa. Ya, belajar. Kalau kecanuan yang koba gimana? Yang saya sering tangani, Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh itu apa? Orangnya harus saya tanya. Bener nih, mau berhenti? Dia jawab, insyaAllah. Serius nih. Karena kalau saya doa, kamu enggak ada berhenti. Enggak ada niat untuk berhenti. Enggak bisa, saya. Tapi kalau kamu punya niat berhenti, insyaAllah bisa. Niat mau berhenti, enggak. InsyaAllah Ustaz, saya capek. Saya sudah punya istri, saya punya anak. Kayaknya masa depan saya kok begini-begini. Kalau sudah saya rasa kok begini-begini. Saya tanya mau berhenti apa? InsyaAllah Ustaz. Bantu saya. Oke. Selesai doa. Gimana rasanya? Yang tadi itu rasanya kayak gemeteran gitu. Sekarang enggak. Besok satu bulan ke sini ya, kita lihat ya. Iya Ustaz. Kesini saya tanya, gimana? Sako lagi enggak? Alhamdulillah enggak Ustaz. Kan selesai. Karena apa? Harus ada niat berbuat baik. Nah, kita harus belajar. Jangan sampai yang jelek-jelek itu menjadi kecanduan. Kalau kecanduan, sholat tertib. Kecanduan sholat khusus. InsyaAllah itu kecanduan yang baik. Dan kecanduan ibadah itu bukan candu namanya. Itu istiqomah. Selesai menungkapkan namanya. Candu ini yang jelek. Candunya itu untuk kalimat yang diambil. Iya, itu kecanduan. Tapi ini saya anggap kecanduan itu karena mencoba untuk berbuat baik istiqomah sujud kepada Allah Ta'ala. Istiqomah mengerjakan hal yang baik. Kayak ampamanya seseorang yang ingin berakhlak yang baik. Dia kecanduan untuk selalu beribadah pada Allah Ta'ala. Merubah akhlaknya. Kecanduan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tahu karena dia dulunya atau kita dulunya sering sekali melakukan kesalahan dan dosa. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hentikan maksiat. Hentikan maksiat. Dari titik itu, itu nanti Allah itu sudah lihat. Nah, ini kecanduan yang baik. Nah, enggak ada C-nya kalau yang kecanduan itu. Adanya hidayah dari Allah Ta'ala. Sehingga nanti kalau dia itu senantiasa istiqomah mengerjakan hal-hal yang baik. Dan itu nyandu di dalam tubuhnya melakukan hal-hal yang baik. Dan niatkan satu lillahi ta'ala. Nah, di titik itulah nanti dunianya mengikuti. Kan seperti itu. Kalau makanya selalu saya sering. Jangan banggakan anak yang diciptakan oleh Allah Ta'ala cerdas. Jangan dibanggai. Jangan dibanggakan anak yang ciptakan oleh Allah Ta'ala ganteng. Jangan dibanggai. Jangan juga jengkel kalau punya anak wajahnya kurang ganteng. Kurang cantik. Enggak usah. Biasa aja. Semuanya ujian. Ya kan? Jangan seperti itu. Belajarlah. Karena itu berakhlak mulia itu ya lewat sehari-hari begini. Jadi bukan karena kita itu kelihatan baik di depan orang. Enggak. Kita baik itu dari hati kita sendiri. Dengan niat Satulillah Ta'ala. Berusaha bagaimana dengan istri itu juga tidak kecantuan berantem. Itu juga harus belajar. Kalau enggak ya enggak bisa. Belajar. Belajar itu mengamalkan namanya. Jadi bukan mengamalkan itu bukan hanya membaca. Membaca itu membaca diulang-ulang. Mengamalkan itu dikerjakan. Insya Allah seperti itu. Kalau mengamalkan doa Rasul boleh silahkan. Itu dibaca berulang-ulang. Ya pengamalkannya ya doa itu. Doa kan wujud. Wujud. Apa namanya? Wujud. Ucapan. Tapi juga sampai ke dalam hati. Insya Allah seperti itu. Makanya siapapun yang kecantuan harus diniatkan. Lillahi Ta'ala berubah. Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa berubah ya. Saya sendiri yang katakan. Saya yang katakan. Karena saya yang bisa berubah adalah niat kamu sendiri. Dan Allah yang mengizinkan. Saya hanya membantu doa. Kalau kamu mau niat beneran. Insya Allah diberi kesembuhan. Sangat cepat. Walaahu wa'ala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasan dan ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman. Dimanapun berada. Mudah-mudahan tayangan kami kali ini. Bisa bermanfaat untuk kita semua. Khususnya kami yang ada di sini. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.